Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan aku tercinta Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita semua senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar materi kelas 4 Tema 9, Subtema 2, Pembelajaran 4 Sumber daya alam khususnya Yang tidak dapat diperbarui Lama-kelamaan semakin berkurang Dan akhirnya habis Oleh karena itu kita harus melestarikannya Usaha pelestarian sumber daya alam Merupakan kewajiban kita Sebagai anggota masyarakat Selanjutnya bagaimana cara melestarikannya Menghemat pemakaiannya Tindakan ini juga bermanfaat Untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan Contohnya penggunaan bensin Sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Asap kendaraan bermotor Yang timbul menyebabkan Pencebaran udara Ada pun kewajiban kita Terhadap sumber daya alam Dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya adalah Mengurangi kegiatan yang banyak Menghabiskan sumber daya alam Memanfaatkan teknologi dan peralatan Yang ramah lingkungan Menjaga dan melestarikan alam Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam Melakukan reboisasi Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam Terutama air Dan menggunakan energi alternatif Kekayaan sumber daya alam Yang kita miliki Bagi yang dapat diperbarui Maupun yang tidak dapat diperbarui Bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Setiap anggota masyarakat pun memiliki Hak untuk memanfaatkannya Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini Bisa dilakukan secara langsung Maupun tidak langsung Contohnya memanfaatkan secara langsung Adalah hasil pertanian Yang dapat langsung dikonsumsi Oleh masyarakat Adapun pemanfaatan tidak langsung Artinya ini adalah hasil Dari sumber daya alam tersebut Haruslah diolah terlebih dahulu Agar dapat dimanfaatkan Untuk kepentingan masyarakat Adapun manfaat minyak bumi Untuk kehidupan manusia Di antaranya Minyak bumi ini merupakan Salah satu sumber mineral Yang sangat dibutuhkan manusia Minyak bumi didapat dari sumbernya Yang berada di bagian kerak bumi Proses pengambilannya Dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak Tidak bisa terbayang Seandainya ini minyak bumi habis Keberlangsungan hidup manusia Akan banyak masalah dan kacau Minyak bumi terbentuk Dan berlangsung selama jutaan tahun Ketika tanaman dan hewan Terkubur di lapisan kerak bumi Semua sisa tanaman dan hewan Tergerak ke atas bumi Oleh karena pergerakan rempeng bumi Semua sisa tanaman dan hewan tersebut Kemudian menjadi fosil Dan bereaksi dengan gas alam Reaksi akan mengubah fosil Menjadi cairan hitam Yang disebut minyak bumi Minyak bumi inilah Yang memiliki banyak peran Dalam kehidupan manusia Salah satu hasil pengelolaan minyak bumi Adalah gas cair Gas cair merupakan produk Dengan minyak lebih tinggi Dibandingkan bahan bakar lain Untuk mendapatkan gas cair Minyak bumi harus diolah Dan diproses dengan penyelingan Dan pengurnian khusus Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu Agar bisa dibanfaatkan Proses pengelolaan minyak bumi ini Dilakukan secara bertahap dan bertingkat Hasil dari pengelolaan minyak bumi Menjadi bahan bakar minyak residu Seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah Beberapa bahan bakar ini Digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Hasil lain dari proses pengelolaan minyak bumi Ini juga sangat berperan dalam industri kimia Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi Antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, asfal, dan beberapa produk plastik Hasil lain dari pengelolaan minyak bumi Ternyata juga masih bisa memanfaatkan untuk kehidupan manusia Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik Jika kamu pergi ke dapur Ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci, pintu, oven, kursi, dan meja Ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan Yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja Nah, setelah menyimak becahan tersebut Sebutkan atau carilah gagasan pokok serta gagasan pendukungnya Gagasan pokok disepujukan dengan kalimat utama Yaitu merupakan kalimat inti dari sebuah paragraf Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat penjelas Yang menjelaskan gagasan utama ataupun gagasan pokok Selanjutnya, lakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu Mengenai akibat jika manusia tidak melestarikan Atau melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam Buatlah laporan hasil wawancara seperti berikut ini Selamat mengerjakan! Semoga sukses! Nah, anak-anak cukup disini pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!